Saudara polisi menangkap empat pelaku terkait penemuan jenazah balita di Demak, Jawa Tegah. Keempatnya diduga membunuh balita ini dan sempat menganiaya kedua orang tuanya. Satres Krim Polres Demak menangkap empat pelaku pada Rabu Malam terkait temukannya jenazah balita di Semak-Semak, Desa Siderojo, Kecematan Guntur, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Keempatnya ditangkap di lokasi terpisah, yakni di Nyalian, Semarang, dan di sebuah rumah indekos di Demak. Pada saat penangkapan, polisi terpaksa menembakkan peluru ke salah satu pelaku karena mencoba melawan. Dari hasil pemeriksaan para pelaku, mengaku pembunuhan diawali karena sakit hati dengan ayah korban. Kedua orang tua korban sempat dianiaya oleh para pelaku dan hingga korban pun dibawa oleh empat pelaku dengan menggunakan mobil. Namun dalam perjalanan, sang anak yang masih berusia 3 tahun ini terus menangis dan melawan hingga salah satu pelaku melukai leher korban dengan senjata tajam. Sampai akhirnya korban meninggal dunia. Karena panik, para pelaku pun membuang jenazah korban di Semak-Semak. Kasus ini langsung dilaporkan oleh ibu korban. Karena dari pelaku ini, empat pelaku ini, dia sakit hati. Karena semenjak dua minggu, satu keluarga ini datang ke Demak dan dimasukkan ke kontrakan. Ya, milih Nasirun dan kawan-kawannya ini. Keluarganya termasuk pelaku ini sakit. Badannya sakit, ada yang sesak. Jadi, mereka mengira bahwa satu keluarga ini adalah memiliki ilmu hitam. Sebelumnya, kasus ini terungkap saat warga menemukan jenazah seorang anak balita di Semak-Semak pinggir jalan raya desa Sidoharjo. Penemuan jenazah ini pun langsung dilaporkan ke petugas. Polisi segera melakukan olah tempat kejadian dan membawa jenazah ke rumah sakit untuk kepentingan otopsi. Dari hasil penyelidikan, jenazah merupakan korban pembunuhan yang kasus yang sempat dilaporkan oleh sang ibu. Sebelum kejadian, warga sempat mendengar suara gaduh di rumah korban. Bagaimana RW1? Pak, ini di rumah ini termasuk dirajannya kan? Kalau mungkin secara daerahnya, mungkin dia masih masuk. Karena kan, apa ya, disini saya kan masih, apa namanya, istilahnya itu, mana yang daerah sebenarnya, mana itu kan, kita nggak tahu perbatasannya mana. Kalau bisa ada... Batas terakhir itu yang saya, yang masih ikut warga kita justru sebelahnya. Ini sudah ada datanya. Tapi yang ini... Secara kependudukan? Para pelaku merupakan rekan dari orang tua korban yang juga tinggal di lingkungan yang sama. Meski demikian, warga dan ketua RT tidak mengenal para pelaku karena tidak melapor saat pindah ke sebuah rumah kontrakan di lingkungan mereka. Susmin Tarta, Kompas TV, Kabupaten Demak, Jawa Tengah